Halo Bladers, jumpa lagi dengan Indoburst Blader dan kali ini kita bakal unboxing Gatling Dragon Karma Charged Metal Death 10 Bebet Burst BU yang ketiga setelah Jane Kerbius dengan Divine Belial Sebelumnya si Dragon ini cuma ada yang paling terakhir di Tempest Dragon terus di versi BU-nya dibikin satu lagi jadi Gatling Dragon Kalau dilihat dari box-nya, ini Bey lumayan menjanjikan banget ya kayaknya Langsung aja kita unboxing dan kita cari tau sama-sama apakah lebih bagus daripada Tempest Dragon Let's go! Oke, jadi begini penampilan dari box si Gatling Dragon Ya kayaknya Gatling Dragon ini lumayan menjanjikan ya, dari sini aja juga agak sedikit lebih bobot-bobot nampaknya dibandingkan Tempest Dragon, nah di setiap box Gatling Dragon ini kita akan diberi gear baru lagi, nah kalau kalian bisa perhatikan disini, kita akan diberi yang namanya D-gear, yang bahkan dipasangkan di dis Nexus ini kayaknya gear mau berapa banyak ya gitu kayaknya si Belial nggak habis-habis itu dapat upgrade-nya di video selanjutnya saya bakal review si di kiri ini, jadi kita bakal hukus dulu sama si Gatling Dragon ya, nah ini untuk dipasangkan di dis Nexus untuk di Gatling Dragon ini juga ada bound wing ya kalau bisa kalian perhatikan di bagian sini ini ada bagian sayap yang seperti membentukan Tepest Dragon kurang lebih ya, jadi ini bakal melebar juga mungkin ada dua wing ya, ini sama ini kayaknya, tapi kita bakal cari tahu lewat unboxing kalau aja kita buka si Gatling Dragon ini dan uh, berat ya kayaknya lebih bobot dibandingkan si Tempest Dragon kan jadi kita bandingkan aja oke, nah disini kita diberi sticker dan juga D-gear nah, ini D-gear ini mungkin bakal jadi video selanjutnya ya mungkin next review perbandingan D-gear sama S-gear kita buka dulu si Gatling Dragon oke, kelihatannya agak sedikit menjanjikan banget ya si Dragon ini lebih lebar loh dibandingkan Tempest Dragon yang di seri Sparking kalau dibandingkan sama Tempest Dragon, lumayan besar ya besar atau bukan melingkar gitu ya dia jadi sedikit lebih manjang ke atas bawah gitu ya sementara kalau si Tempest Dragon ini dia merata sih jadi membentuk lingkaran gitu, ukuran besar sementara ini kayak lebih melebar gitu lebih bongsor sih kita bilang bahasanya dan seharusnya sih lebih stabil tapi saya kurang yakin karena saya lumayan kurang suka sih sebenarnya Charles Metal kalau dipasangkan ke Tempest Dragon itu jadi kurang stabil aja tapi semoga aja di Tempest Dragon bakal lebih stabil oke, kita coba review dulu masing-masing partnya ini yang pertama kita review dulu dari Dynamite Core si Tempest Dragon ini kelihatannya nggak ada yang spesial gitu ya kayak ini kayak por-por biasa cuma kalau kita perhatikan baik-baik di bawah kukunya si Gatling Dragon ini di bawah Dynamite Core-nya ini ada pegas ini kurang lebih menyerupai Valkyrie ya jadi si baratnya si Dragon ini Core-nya ini bisa ngebound bentukannya sih hampir persis juga sama DB Core-nya si Valkyrie yang pertama persis sekali seperti ini jadi pegasnya itu juga arahnya sama sih seperti ini pemasangannya juga sama jadi ya sudah dipastikan si Gatling Dragon ini bisa ngebound tapi ngebound-nya tuh tetap melalui si Core-nya ini tapi kemungkinan di Blade-nya harusnya bisa juga sih ngebound jadi untuk di Core-nya ini juga lumayan lebih tebel ya dibandingkan Core-Core sebelumnya kayak kurang lebih sih hampir menyitari si Core apa, Core Valkyrie yang pertama dan nggak ada yang spesial, nggak ada metal cuma tetap plastik sih cuma kelebihannya ini ada di pegasnya doang terus untuk di Blade-nya jadi di Blade-nya tuh bentukannya seperti ini lebih manjang atas bawah gitu bukan melebar dan sistem Wing-nya tuh agak sedikit berbeda ya dibandingkan Tempest Dragon karena kalau untuk di Tempest Dragon sendiri sistem Wing-nya tuh kan kayak memang ada pegas yang ngebound jadi ada Wing 1 bisa ngebound ada Wing 2 yang bisa untulok jadi kurang lebih seperti ini bentukannya cuma kalau untuk yang si Gatling Dragon dia agak berbeda sih jadi kalau misalnya kita tekan yang bagian ini dia bakal ngeluarin wing warna wing kecil gitu kayak gimana ya ini kan bentukannya atasnya ini kayak kepala naga gitu ini kayak ekornya gitu jadi kalau misalnya kita tekan ini dia bakal muncul keluar yang bagian ekornya kalau kita tekan ini kepala naganya tuh bakal muncul keluar terus kalau untuk bagian luarnya bagian luarnya tuh juga ternyata nggak ada pegas sama sekali ya nah kalau kita lihat di bagian belakang ini ini nggak ada pegas sama sekali jadi beda banget sama si Tempest Dragon yang dia punya pegas di bagian dua boundnya ini ini satu sama yang ini satu yang kecilnya cuma kalau untuk si Gatling Dragon ini dia nggak ada pegas lagi jadi makanya mungkin boundnya itu digantikan ke corenya ini jadi sehingga peranan boundnya itu tetap ada cuma beda sistem sih beda sistem nggak kayak sistem sebelumnya cara mengaktifkannya tuh agak sedikit gampang sih pertama kita tekan dulu bagian ini jadi kepala naganya menutup gitu terus kita geserkan wingnya tuh wing yang besar ini kita geserkan ke arah kepala naga jadi otomatis nanti kepala naganya tuh juga akan terbuka sendiri jadi kalau misalnya dia terbuka lebar seperti ini jadi wingnya pun bakal terbuka juga seperti ini hanya saja mungkin wingnya ini akan terbuka kalau semisalnya kita putar dengan kecepatan yang lumayan kenceng jadi mungkin nanti kalau misalnya kecepatannya sudah mulai rendah atau putarannya sudah mulai merendah bakal masuk sendiri gitu tapi ininya nggak ya karena ini kan sistemnya dikunci jadi setelah battle sudah selesai di saat mode kepalanya seperti ini kita harus tekan ulang seperti ini lagi jadi dia nggak dalam awaken jadi dalam normal mode cuma kalau dia di battle dia bisa jadi awaken mode kurang lebih seperti ini nah ini awaken mode dari si Gatling Dragon tapi yang membedakannya dari Tempest Dragon ukuran blade yang keluar ini jauh lebih besar ketimbang Tempest Dragon karena untuk Tempest Dragon sendiri itu ukuran pisaunya jauh lebih kecil lah dibandingkan dengan ukuran pisaunya si Gatling Dragon nah ini perbedaannya kurang lebih seperti ini dan kemungkinan serangannya itu jauh lebih kuat dibandingkan Tempest Dragon karena Tempest Dragon itu lebih menang bobot ya sementara ini kayaknya lebih menang di daya attack sih jadi kita akan cari tahu nanti di battle testnya terus untuk armor 10 dan juga disk karma ini kayaknya nggak dapat penjelasan disk karma ini pertama kali muncul di Guilty Longinus ya kemudian dihip pakekan lagi di Gatling Dragon kayaknya serasi banget ya Gatling Dragon dengan Guilty Longinus itu kombinasinya lumayan bagus sih karena Tempest Dragon sendiri dengan Red Stronginus kombinasinya juga lumayan bagus terus untuk armor 10 adalah armor defense seharusnya bukan armor attack tapi saya kurang ngerti kenapa saya dibuikin jadi armor 10 kalau misalnya armor 2 harusnya lebih masuk sih tapi dibuikin 10 gitu mungkin ada kelebihannya ya jadi mungkin lebih biar bebannya si Gatling Dragon itu nggak nggak itu ya nggak goyang-goyang jadi lebih fokus ke bawah karena saya takutnya juga si Gatling Dragon ini pake driver charge metal dan ya yang bedanya sih dari charge metal dengan charge metal biasa charge metal desk dengan charge metal biasa nggak ada sih dia tetap pakai model yang sama tinggi yang sama cuma membedakannya ini spring dash 1 sama white dash eh white spring 1 udah gitu aja sih bedanya nggak ada yang terlalu signifikan kecuali perbedaannya sama yang kemarin black version itu high bukan high charge metal bukan charge metal ya dia high charge sih high charge desk agak gimana gitu ya saya penasaran juga ini bakal jadinya seperti apa apakah bakal lebih bagus dipasangkan ke Gatling Dragon dibandingkan Tempest Dragon karena saya khawatirnya di charge metal ini cuma goyangnya doang karena ujung tipnya si charge metal itu kecil banget dan pendek jadi keseimbangannya itu kurang main di Beyblade gitu dan saya juga udah coba di Beyblade selain Tempest Dragon ya dia jadi jauh lebih goyang getarannya lebih kuat terus dia agak lebih lompat-lompat gitu kayak Hell Salamander jadinya oke kita coba satukan dulu si Gatling Dragon ini pertama ini harus dalam kondisi terbuka ya nah jadi kalau misalnya naganya terbuka seperti ini dia bakal ngunci posisi dynamite corenya itu jadi kita harus tekan dulu keluar kita tekan keluar kemudian kita pasangkan terus kita pasang seperti ini dan kita pasangkan this dan juga driver Gatling Dragon Karma Chops Metal Dash 10 dan lumayan bagus sih dari segi desain dan juga cita warna goldennya ini juga nggak pudar ya karena sebelumnya di Tempest Dragon juga warna goldennya tuh cantik banget dan ini jauh lebih bagus sih goldennya lebih agak sedikit lebih bersinar ketimbang si Tempest Dragon nanti kita bakal coba pakai sticker nah ini kalau misalnya dalam low mode kita bakal coba tes ganti ke high mode kayaknya akan ada perubahan sih di high mode Gatling Dragon ini oke sip ini high mode nya si Gatling eh ini high mode nya si Gatling Dragon salah rupanya nggak kepasang dan bentuknya jauh lebih tinggi luar biasa tinggi loh dibandingkan si Tempest Dragon sendiri pun gapnya masih jauh lebih tinggi nah sementara si Tempest Dragon gapnya tuh karena berdasarkan sasis ya jadi kalau misalnya sasisnya dilepas kurang lebih jauh ya sih jauh lebih itu loh lebih apa gitu ini selah nya lumayan besar loh ini jadi saya takutnya kurang efektif kalau dipasangkan ke high mode kayaknya lebih bagus di low mode karena kalau di low mode dia nggak itu sih nggak ada gap kayaknya kita coba tes low mode nya tadi harusnya sih nggak ada gap nya jadi agak lebih aman nggak gampang goyang gitu nah betul malah si cosmetall nya nyusok ke dalam disk nya gitu jadi lebih aman pake kayak gini sih ketimbang high mode kayaknya kurang cocok deh kalau misalnya di high mode nya Gatling Dragon jadi kalau misalnya kita awaken nya si Gatling Dragon ini kita tekan dulu seperti ini terus nah bentukannya seperti ini awaken si Gatling Dragon tadi saya kurang ngerti juga sih mas ya apa bakal ada fungsinya seharusnya sih ada fungsinya nggak mungkin dibikin kayak gini nggak ada fungsinya mungkin bisa jadi daya serangnya si Gatling Dragon ini jauh lebih besar karena wing yang keluar ini jadi blade nya itu jauh lebih gimana ya hantamannya jauh lebih besar ketimbang misalnya dia nggak awaken di bound core nya itu dan dia lebih itu ya lebih enak aja sih feelingnya di bound nya sih Gatling Dragon ini tak sekuat bound nya si Valkyrie sih dia agak sedikit lebih lemah bound nya daya itu daya baliknya waktu kita seperti ini kesini itu daya baliknya kurang berasa beda sama si Sephir Valkyrie yang itu memang terasa banget waktu kita ngebound itu oke saatnya kita masuk ke battle let's go lawan pertama kita akan coba dengan Tempest Dragon push push lebih stabil ya Tempest eh Gatling Dragon di pake gunshot metal dia nggak kuyang kayak si Tempest Dragon dan ya stamina juga jauh lebih banyak ya karena bobotnya juga lebih agak apa gimana agak menekan ke bawah jadi tipnya ini nggak gampang goyang beda sama si Tempest Dragon ini yang tipnya tuh gampang goyang nah kita sepertinya dia udah goyang gitu udah kita bisa goyang kan beda sama si apa namanya nih Gatling Dragon yang dia nggak goyang nggak terlalu goyang juga tapi nggak terlalu goyang kayak si Tempest Dragon next Gilti Longinus go mantap langit serangannya itu loh keras loh lebih keras dari Gilti Longinus walaupun si Gilti Longinus ada metal ya kemudian blade-nya dan wah tapi saya akui memang daya seorang si Tempest Gilti Longinus jauh lebih besar dibandingkan Dragon sebelumnya dan juga kestabilannya jauh meningkat ini yang saya suka jauh lebih meningkat stabilnya jadi nggak gampang goyang nggak gampang lompat-lompat karena walaupun dipakai kan 100 meter seperti ini dia jauh lebih stabil jatuhnya sekian dulu unboxing dan review Gilti Longinus thanks for watching jangan lupa untuk subscribe like dan juga share kalau kamu punya request komen saja di bawah dan kita jumpa lagi di video biblit selanjutnya